Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di WDP Channel Nah, kali ini kita membahas sedikit ya, intermesio sedikit Kalau sekarang ini yang lagi viral, mungkin beritanya tentang perang Ukraina lawan Rusia ya Ukraina yang diserang sama Rusia Tapi kita nggak membahas perang, karena kita nggak kompeten untuk membahas itu Mumpung momen yang tepat, ini kita sedikit dibahas pertanyaan seputar ini ya Burung aja, burung apa sih yang ada di Ukraina sama Rusia Yang ternyata ada di Indonesia Dan sempat dijual di Pasar Plamuka, terus dijual beli online Saya sempat melihat beberapa burung di antaranya Dan di Pasar Plamuka juga sekarang masih ada beberapa di antaranya juga Kalau teman-teman lagi di Pasar Plamuka, bisa cek ya Berhubung saya juga jarang ke sana Teman-teman silakan, mungkin yang sering ke Pasar Plamuka update-update harga itu Silakan dilihat burungnya ada apa nggak ya, tolong ya Jadi memang inilah burung yang tidak dikasar dari Burung dari Rusia dan Ukraina yang ada di Indonesia Entah itu burung import atau burung migrasi Yang jelas burungnya ada di Indonesia dan diperdagangkan Terutama di Pasar Burung Plamuka ya Yang pertama tentunya si burung yang sempat fenomenal di masanya Siapa lagi kalau bukan burung common necktingill Atau yang tenar dengan merek dagang sikatan Londo Ada dua jenis burung sikatan Londo ini Semuanya ada di Pasar Burung Plamuka Yang pertama ada common necktingill Nama ilmiahnya Luscinia Megarincos Dan yang kedua Trus necktingill Nama ilmiahnya Luscinia Luscinia Nah ini masih saudara Dan hampir-hampir mirip ya penampakannya Tapi kata teman-teman Suaranya lebih bagusan common necktingill Dibandingkan Trus necktingill Nah selanjutnya Masih ada burung yang Masih bersaudara dengan si sikatan Londo ini Namanya burung Blue Throat Bedanya burung ini selain suaranya bagus Warnanya juga menarik Ya meskipun secara suara Burung bernama ilmiah Luscinia Spesica ini Suaranya tidak sebagus burung necktingill Selanjutnya ada burung yang cukup legendaris juga Terutama buat penggemar burung Lark ya Atau keluarga beranjangan Ini ada burung Tailing Yang cukup banyak penggemarnya dulu Namanya Mongolian Lark Atau nama ilmiahnya Melanochoripa mongolica Sayangnya burung keluarga beranjangan Berukuran jumbo ini Sekarang mulai jarang ditemui Dan harganya lumayan mahal ya Selain Mongolian Lark ini Ada juga Kalandra Lark Atau Melanochoripa kalandra Yang masih berkerabat dekat dengan si Mongolian ini Ada juga burung Sanma Yang masih keluarga burung Lark ya Yaitu burung Oriental Skylark Nama ilmiahnya Alaudagulgula Ini biasanya memiliki merek dagang Sanma Dari keluarga beranjangan yang terakhir Ada si beranjangan hitam Atau Black Lark Burung bernama ilmiah Melanochoripa Yeltoniensis ini cukup langka Keberadaannya disini Bahkan sekarang sudah tidak beredar lagi Di Indonesia sepertinya Semenjak virus flu burung melanda Waktu itu ya Dan pasar import sempat ditutup Burung ini gak pernah kelihatan lagi Di Indonesia Dari keluarga Lark Sekarang kita berpindah ke keluarga Jalak-jalakan Nah Di pasar burung Pramoka Ada juga burung jalak dari benua biru Yang satu ini Yaitu Eropan Starling Burung bernama ilmiah Sturnusulgaris ini Dikenal dengan merek dagang burung jalak Eropa Burung ini yang cukup sering kita lihat Di video-video Youtube itu Jadi formasi kalau migrasi itu Cakep banget ya Jadi memang populasinya di Eropa sana sangat melimpah Cukup cantik juga dengan trotol-trotol di bulunya ya Burung jalak selanjutnya adalah burung rosi starling Nama ilmiahnya Pastor Roseus Nah uniknya nih burung ini memiliki nama pasar jalak mawar Papua Bahkan banyak yang mengira burung ini ada di Papua Dan memang burung yang berasal dari Papua Padahal burung ini masuk ke Indonesia itu karena diimport ya Jadi diimport Sekali lagi diimport bukan migrasi Nah untuk yang jalak yang satu ini Teman-teman pastinya sudah banyak menemui di beberapa tempat Yaitu burung yang cukup murah juga Di pasar burung ramuka ini Burung dari Rusia yang paling murah harganya Namanya daurian starling Atau yang dikenal dengan nama jalak kapas Atau jalak cina Burung bernama ilmiah Agrop Sarturninus ini Ini adalah burung migrasi Yang keberadaannya di Indonesia bisa ditemukan saat musim migrasi Jadi di pasar-pasar burung itu saat migrasi Pasti banyak koloni burung ini ya Biasanya di jaring Dari burung jalak kita beralih ke burung pemakan bijian Yang pertama ada European Gold Fins Nama ilmiahnya Cardelius Cardelius Mulai banyak sekarang yang burung ini beredar di pasar burung pramuka Karena memang para penggemar fins Para penghobi fins itu Banyak mencari burung ini European Gold Fins Selain European Gold Fins ini Ada juga burung Indigo Banting Yang memiliki nama ilmiah Pasiria Sianea Burung ini juga sekarang sudah mulai banyak beredar di Indonesia Dan beredar juga di pasar burung pramuka tentunya Dan yang terakhir Saya pernah lihat juga burung Bohemian Waxwing Burung yang memiliki nama ilmiah Bambu Sila Garulus ini Ternyata juga sempat beredar di pasar burung pramuka Meskipun tidak banyak Ternyata ada juga ya populasi burung ini di sana Oke sekian dulu teman-teman Semoga informasinya bisa bermanfaat ya Ini seputar burung-burung Rusia dan burung UKNA Yang ada di Indonesia Yang ternyata ada di Indonesia Entah itu burung migrasi atau burung import Yang jelas ada di pasar pramuka Buat teman-teman silahkan Yang suka update-update Ini ya kontennya Update-update harga di pasar burung pramuka Silahkan dilihat Ini burungnya ada gak sih di sana Masih ada gak sih burung-burung yang saya list tadi Ya burung-burung saya juga jarang ke pasar pramuka ya Buat teman-teman silahkan Nanti nitip yang ke pasar pramuka Masih ada gak burungnya Oke sekian dulu teman-teman ya Semoga bisa bermanfaat aja Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini Dengan subscribe, like, dan share Biar kita bisa tetap praktis Menghadirkan informasi-informasi Seputar dunia burung dan ugas lainnya Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Dengan topik dan pembahasannya berbeda tentunya Selamat sore dan siang Selamat menikmati